Selamat sahabat, apa kabar anda hari ini? Sehat? Mari kita syukuri bersama. Sehat pagi ini adalah berkat harian yang Tuhan berikan bagi kita. Yang mungkin karena keseringan kita tidaklah menganggap sebagai berkat. Bapak dan Ibu, mungkin saja tadi pagi, ada yang terbangun pagi karena sesak nafas, atau ada yang ketika bangun sedang demam. Bahkan mungkin saja ada yang pagi ini tidak bangun lagi di salah satu belahan dunia ini atau di salah satu rumah sakit di dunia ini. Itulah sebabnya ajakan saat ini kita sehat, mari bersyukur. Mari kita tundukkan kepala anda atau pejamkan mata anda sesaat selama tiga detik saja untuk ucapkan terima kasih Tuhan. Tiga detik untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan selama bertahun-tahun kehidupan kita. Pertemuan kedua ini menyambung pembahasan pada pertemuan pertama. Kita akan membahas tentang prinsip K yang kedua dalam prinsip tujuh K masalah nutrisi, yaitu prinsip kualitas. Sebelum membahas tentang prinsip kualitas ini, saya ingin meringkas tujuan prinsip nutrisi 7K, yaitu, makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Ini adalah prinsip besar dari masalah makanan untuk dapat disebut sebagai makanan sehat atau tidak sehat. Dari definisi ini, maka sudah jelas, tidak ada satupun jenis makanan di dunia ini yang dapat memenuhi kriteria tersebut tadi, kecuali digunakan secara bervariasi, kombinasi, dan proporsional. N.N.G. White adalah seorang penulis yang sangat luar biasa. Catatan beliau ini yang Bapak dan Ibu akan saksikan ditulis sekitar 150 tahun yang lalu yang menjadi kesimpulan tentang prinsip nutrisi kondisi yang sudah dibahas minggu yang lalu. Di mana saat beliau menuliskan statement ini, penelitian-penelitian di bidang ilmu nutrisi belum banyak. Tulisan beliau ini barulah dapat dibuktikan kebenarannya akhir-akhir ini setelah ditemukannya direct dan indirect kalorimetri, patologi penyakit, dan nutrigenomik yang contoh-contohnya sudah kita bahas minggu yang lalu. Statementnya adalah sebagai berikut. Adalah mustahil membuat satu peraturan tanpa variasi untuk mengatur kebiasaan setiap orang. Dan janganlah seorang membuat dirinya menjadi patokan untuk semua orang. Tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. Makanan boleh jadi lesat dan menyehatkan bagi seseorang, tetapi bagi orang lain itu tidak enak bahkan berbahaya. Ada yang tidak bisa menggunakan susu, tetapi orang lain bertumbuh subur dengannya. Ada yang tidak bisa makan kacang, tetapi orang lain lahap dengannya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh penulis Ellen G. White ini sudah disetujui oleh WHO melalui factsheet WHO tahun 2015 yang sampai tahun ini juga masih tetap sama. Yaitu kebutuhan makan seseorang itu berbeda-beda. Tergantung dari usianya, jenis kelamin, pola hidupnya, derajat aktivitas fisik, bahkan konteks budaya dan ketersediaan makanan. Dan juga tergantung dari kebiasaan-kebiasaan makan individu tersebut. Ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan bahas tentang prinsip kualitas. Bagaimana sehingga makanan dianggap berkualitas sesuai dengan definisi makanan sehat yang sudah disampaikan tadi yaitu Makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Mari kita lihat contoh-contoh beberapa makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Tapi karena minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip kondisi, maka kondisi saat ini berdasarkan data dari kebutuhan makan seorang perempuan. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa saya tidak memberikan contoh satu jenis makanan karena pada kenyataannya secara alamiah manusia selalu makan makanan yang di dalamnya terdiri dari beberapa jenis, bukan hanya satu. Mari kita lihat data kondisi berikut ini. Seorang perempuan usianya 35 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badannya 165 cm. Itu berarti perempuan ini berada dalam keadaan yang normal dari sisi indeks masa tubuh dan dia juga memang berada dalam keadaan yang sehat. Nah, pekerjaannya adalah seorang guru. Apabila kita perhatikan kebutuhan dari kasus ini, maka kita temukan bahwa kebutuhan kalorinya adalah sekitar 1650 kcal dengan protein 48 gram, lemak 45,7, karbohidrat sekian, serat sekian, dan kemudian saya mengambil beberapa contoh vitamin dan mineral. Tidak semuanya karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk membahasnya. Jadi saya mengambil yang penting-penting saja. Nah, dari kebutuhan perempuan ini, maka untuk memudahkan kita bisa membagi menjadi 3 kali waktu makan. Berarti sekali makan paling tidak bisa memenuhi sekitar 33% dari kebutuhan satu hari. Supaya ketika 3 kali makan, kebutuhan 100% bisa terpenuhi. Mari kita lihat contoh makanan-makanan yang berikut ini dikaitkan dengan kebutuhan pada kasus ini. Ini contoh makanan yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini adalah nasi komplit dengan ayam goreng. Kita lihat di sini bahwa energi dari bahan-bahan makanan ini ada ayam goreng kurang lebih 150 gram, tahu goreng 50 gram, nasi putih 150 gram, sayurannya kurang lebih sekitar 30 gram, dan ada sambal yang mungkin isinya adalah di dalamnya mungkin ada minyak sekitar 2,5 gram atau sekitar 1,4 sendok makan saja. Nah dari analisis nutrisi makanan ini, maka Bapak dan Ibu bisa melihat di tabel berikutnya bahwa energi dari satu piring makanan ini adalah sekitar 800 kilokalori. Kalau kita bandingkan dengan kebutuhan dari kondisi tadi, dari perempuan yang tadi, maka itu sudah mencapai sekitar 50% dari kebutuhan. Kita lihat baru dari sisi energi saja sudah mencapai setengah. Yang harusnya tadi kita sampaikan hanya sekitar 33% saja karena 3 kali waktu makan. Kecuali dalam kasus ini, si ibu guru ini hanya mau makan 2 kali makan saja. Tetapi sepertinya tidak mungkin, karena hanya dengan 2 kali makan, kita lihat unsur nutrisi yang lain. Kita lihat tabel ini di bawahnya, protein mencapai 47,4 gram, kebutuhannya 48 gram, jadi dari 1 kali makan ini saja, proteinnya sudah sampai, sudah mencapai kebutuhan, hampir mencapai kebutuhan maksimal, sudah 99%. Bahkan kalau Bapak dan Ibu perhatikan, masalah lemak itu sudah melewati kebutuhan 1 hari, baru dari 1 piring makanan. Belum lagi kalau makan 2 kali makan, di waktu makan berikutnya. Kita bisa perkirakan, kita bisa estimasi bahwa sudah terjadi peningkatan yang sangat berlebihan. Sebaliknya karbohidrat masih terlalu kurang. Jadi untuk penderita diabetes mungkin, dengan makan seperti ini belum akan ada masalah dengan kadar gula darahnya. Baru mencapai 20% saja. Kemudian kolesterol. Kolesterol di sini, ingat bahwa manusia itu tidak butuh kolesterol, sehingga saya berikan kebutuhannya itu antara 0, sampai dengan yang disebut toleransi tubuh manusia adalah 300 untuk orang sehat. Sementara kolesterol di makanan ini sudah mencapai 38%. Ya, kalau dipikir masih oke lah ya, karena sekitar 33%. Tapi kita lihat kemudian yang tabel yang berwarna hijau, bahwa serat, vitamin, dan mineral ini justru harus banyak jumlahnya, harus tinggi jumlahnya. Kita lihat serat baru mencapai 12%. Kalau 3 kali waktu makan dikali 3 hanya mencapai 36%, sangat kurang. vitamin A. Nah, vitamin A sudah 50% hanya dalam 1 kali makan ini. Tetapi ingat bahwa, masukkan asupan vitamin, mineral di dalam tubuh, apabila agak berlebihan, asalkan itu dari bahan makanan yang alamiah, maka tidak terlalu menjadi masalah. Karena tubuh punya mekanisme untuk mengatur keseimbangannya, dan kemudian membuang kelebihannya. Kita lihat vitamin C, vitamin C baru 13% saja. Kemudian vitamin E baru 3% saja. Nah, kalau zinc sudah mencapai 48,75%, itu oke. Kemudian kalium juga sudah mencapai, maaf di sini bukan kalium, di sini kalsium, itu sudah mencapai 45%. Jadi ini juga hasilnya oke saja. Nah, tetapi kalau kita lihat dari gambar ini, maka ada banyak yang perlu menjadi perhatian. Ya, paling tidak ada 6 hal unsur nutrisi yang harus diatur supaya kemudian bisa menyebabkan makanan ini betul-betul menjadi sehat bagi ibu guru ini. Nah, tetapi coba kita lihat makanan yang berikut. Makanan yang berikut ini adalah makanan yang berbasis tumbuhan utuh. Langsung saja kita lihat tabel kebutuhan nutrisinya, kita melihat bahwa energinya itu sudah baru mencapai 510,4 kalori dibandingkan dengan kebutuhannya 1650, maka itu baru mencapai 31% dan inilah yang kita harapkan. Protein sudah mencapai 60%, sehingga mungkin perlu diatur untuk dikurangkan. Tetapi apabila itu protein yang berasal dari makanan nabati, maka biasanya kompensasi di dalam tubuh itu akan lebih baik, sehingga kemungkinan besar tidak akan menyebabkan masalah. Lemak juga oke, sekitar 27%, 30% ini hal yang sangat bagus. Karbohidrat juga sekitar 30%, 29% masih dekat-dekat dengan 33%. Kolesterol 0, inilah yang kita harapkan. Kemudian kita lihat yang harusnya tinggi di dalam bahan makanan, serat, vitamin A, dan lain sebagainya. Serat sudah mencapai 60%, sangat bagus. Vitamin A bahkan sudah mencapai 200%. Apabila masuk dalam jumlah yang sebesar ini, tidak usah khawatir karena pasti akan terjadi kompensasi tubuh. Vitamin C juga sudah mencapai 100%. Kemudian vitamin E, ya ini yang masih bermasalah. Vitamin E masih mencapai 6%. Zinc sudah 49%. Kalsium sudah 39%. It's okay. Ini satu hal yang sangat bagus dari makanan-makanan seperti yang ada di gambar ini. Untuk vitamin E yang baru mencapai 6%, maka dengan melakukan sedikit modifikasi, maka kita akan melihat bahwa akan tercukupi. Hanya diberikan kurang lebih, ditambahkan kurang lebih 12 gram sunflower seed, 12 gram saja. Dimana 12 gram ini memiliki 4,3 miligram vitamin E, maka kebutuhan vitamin E sudah mencapai 33% dari kebutuhan. Sehingga dengan dikalikan 3 kali waktu makan, maka dipastikan vitamin E itu akan terpenuhi. Kita lihat tidak ada masalah, mudah sekali untuk diatur apabila makanannya seperti yang ada di gambar ini. Nah sebenarnya apa yang menjadi masalah di sini, dan apa yang seharusnya menjadi solusi? Bila kita analisis makanan-makanan dalam contoh tadi, maka kita akan menemukan bahwa pada menu yang pertama, sebagian besar didominasi oleh dua bentuk bahan makanan, yaitu makanan hewani, dalam hal ini daging ayam, dan makanan tumbuhan olahan seperti nasi putih, tahu, dan minyak. Kedua bentuk dominasi ini akan mempermudah terjadinya peningkatan kalori melebihi kebutuhan. Sementara di sisi yang lain akan menyebabkan penurunan vitamin dan mineral. Sehingga untuk mencukupi vitamin dan mineral, maka secara logika kita harus menambah jumlah makanan. Tetapi ketika kita menambah jumlah makanan, maka otomatis kalorinya juga akan meningkat. Sehingga ini akhirnya menjadi satu dilema tanpa solusi. Sementara pada menu yang kedua, didominasi oleh makanan-makanan tumbuhan utuh, seperti beras pecah kulit, sayuran, dan buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan sifatnya utuh, dan hasilnya adalah makanan-makanan tumbuhan utuh ini memberikan vitamin dan mineral yang tinggi, dan kalori yang tidak berlebihan. Sungguh suatu sifat yang bertolak belakang, yang sangat signifikan, bahkan terhadap efek sehat atau sakit pada manusia. Jadi ingat, makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan memiliki karakteristik tinggi kalori dan rendah nutrisi, dalam hal ini vitamin dan mineral, juga fitokimia. Sementara makanan tumbuhan utuh memiliki karakteristik nutrisi tinggi dan kalori yang rendah. Dan inilah yang terbaik dari sisi kualitas makanan bagi manusia. Ada satu penelitian terhadap hal ini yang dicantumkan di dalam buku The China Study dari seorang ahli gisi yang sangat terkenal, yaitu Dr. Colin Campbell. Mari kita perhatikan tabel ini. Pada tabel ini, kita bisa melihat bahwa makanan tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan makanan hewani. Di mana contoh kandungan kolesterolnya di tumbuhan tidak ada, dan ini memang yang kita harapkan, sementara di makanan hewani bisa mencapai 137 mg. Lemak di tumbuhan itu sangat kecil, sementara di makanan hewani tinggi. Kemudian protein tidak beda jauh, dan kita bisa lihat pada tabel ini, untuk unsur nutrisi yang lain, kandungan nutrisinya akan kelihatan lebih tinggi dan lebih bermanfaat bagi manusia. Tetapi, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sudah sejak lama diketahui bahwa makanan hewani lebih bernutrisi dibanding makanan tumbuhan, dan kemudian anjuran-anjuran terkait hal ini lebih cenderung menghancurkan makanan hewani. Sehingga biasanya bila seseorang lemah, lesu, sakit, maka dianjurkan untuk ayo makan makanan hewani. Bahkan, ini pun menjadi anjuran dari profesional-profesional di bidang kesehatan. Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak. Ingat bahwa ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan dan ilmu nutrisi, bukanlah ilmu yang bersifat statis, tetapi ilmu yang dinamis. Artinya, penelitian-penelitian semakin banyak dilakukan, semakin hal yang dulu tidak diketahui, sekarang sudah diketahui. Semakin banyak hal yang lebih bisa dijelaskan. Dan tidak hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dahulu, yang mungkin hanya berdasarkan logika ahli atau yang disebut dengan expert opinion. Hal ini terjadi karena ilmu nutrisi yang dulu, bila akan membandingkan komposisi nutrisi dari bahan makanan tertentu, akan menggunakan ukuran gram yang sama. Sebagai contoh, mari kita lihat. Ketika orang membandingkan komposisi nutrisi, terutama protein dari daging sapi dan dari kedelai, biasanya menggunakan ukuran 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai. Pada gambar yang bisa Bapak dan Ibu lihat ini, dengan membandingkan menggunakan ukuran berat yang sama, 100 gram daging sapi dibandingkan dengan 100 gram kedelai, maka yang terjadi adalah proteinnya memang lebih tinggi di daging sapi. Proteinnya lebih tinggi di daging sapi. Namun dengan ilmu atau pengetahuan ini, orang akan mengejar makan daging yang lebih tinggi protein, makan daging sapi seperti yang terjadi di dewasa ini. Karena lebih tinggi protein dan kemudian lebih tinggi nutrisi dari sudut pandang awam. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa gambar ini menunjukkan kalorinya juga tinggi. Sehingga yang terjadi akhirnya penelitian-penelitian menunjukkan, sebagai contoh, ini penelitian yang dipublikasi tahun 2017, bahwa dengan mengejar konsumsi protein dari hewani, maka akhirnya terjadi obesitas. Angka obesitas itu meningkat. Excess intake of animal protein, itu ternyata bisa menyebabkan masalah pada jaringan lemak, dan bahkan pada kerja atau metabolisme dari tubuh manusia. Dan konsumsi protein hewani ini akan menyebabkan sangat berhubungan dengan terjadinya obesiti, atau kegemukan pada penelitian ini. Bahkan kemudian ditemukan bahwa dengan mengkonsumsi atau mengejar kebutuhan protein dari makanan hewani, maka yang terjadi adalah risiko terjadinya diabetes itu menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan makanan yang berasal, atau protein yang berasal dari tumbuhan. Para ahli nutrisi kemudian mulai memikirkan cara lain untuk membandingkan komposisi nutrisi, dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan, oh harus dibandingkan dengan jumlah kalori yang sama, karena kalori adalah ukuran kebutuhan makan manusia, bukan gram. Sehingga dengan mengukur, menggunakan perbandingan kalori yang sama diharapkan, maka tidak akan terjadi obesitas, dan tidak akan terjadi penyakit tidak menular, seperti kencing manis, nyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya. Nah ketika bahan makanan ini menggunakan ukuran kalori yang sama, maka kita bisa lihat di gambar ini, proteinnya menjadi tidak akan berbeda jauh secara signifikan. Kita lihat di sini protein dari daging sapi, 100 kalori 13 gram, sedangkan dari kedelih berkisar 10 gram. Hanya selisih 3 gram saja dibandingkan dengan prinsip yang tadi, yang bisa sampai 11 gram selisihnya. Dengan berat makanan menjadi lebih berkurang tentunya, yaitu daging sapi 47 gram, dan kedelai yang sudah direbus ini 58 gram saja. Ternyata daging sapi dan kedelai tidak memiliki perbedaan dari jumlah protein yang terlalu signifikan. Lagi pula pada intinya, manusia dalam keadaan sehat tidak sangat membutuhkan protein dalam jumlah besar. Rekomendasi WHO saat ini hanya 0,8 sampai dengan 1 gram untuk setiap kilogram berat badan manusia. Artinya, bila Bapak dan Ibu memiliki berat badan 60 kilogram, maka kebutuhan protein hanya sekitar 48 sampai 60 gram saja. Dan makanan-makanan tumbuhan mampu menyediakan semua kebutuhan tersebut. Selain itu, kacang kedelai tidak hanya memiliki protein, tapi juga memiliki serat dan nutrien-nutrien yang lain. Sementara daging sapi tidak memiliki serat, dan kandungan nutrien yang lain biasanya tidak seimbang. Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini bahwa lebih menguntungkan bila mengkonsumsi makanan yang berbasis kedelai atau protein yang berasal dari tumbuhan. Bahkan perlu diketahui bayam sebanyak 100 kalori juga memiliki protein yang besar, yaitu sebanyak 14,7 gram lebih tinggi dari daging sapi dan kedelai. Dan serat sebanyak 50% dari kebutuhan harian. Tapi memang volume dari bayam untuk mengejar protein sebanyak 14,7 gram ini hampir setengah kilogram bayam yang sudah dimasak yang harus kita konsumsi. Itulah sebabnya memang tidak dianjurkan kita hanya makan bayam saja, tetapi makan kebutuhan protein dari sumber kacang-kacangan. Nah, biasanya ketika kita berbicara tentang makan makanan berbasis tumbuhan, maka pertanyaannya adalah pasti tentang protein. Orang selalu mengaitkan makanan tumbuhan dan ketidakcukupan protein. Saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa hal tersebut tidak relevan lagi dengan catatan asal makanan tumbuhan itu mutlak harus bervariasi. Sebenarnya sejak tahun 2002, FAO telah menjelaskan hal ini, yaitu berdasarkan metode penilaian bioavailability dari protein berdasarkan metode yang disebut dengan metode PDCAAS, maka protein dari kacang tanah dan polong-polongan termasuk kedelai secara nutrisi sama dengan protein dari daging dan telur, baik untuk pertumbuhan maupun untuk kesehatan. Kemudian, tidak heran, salah satu bahan makanan yang digunakan untuk membantu mengatasi gisi buruk di dunia ketiga, yaitu kacang tanah, seperti yang sudah digunakan. Bukti yang lain dari protein tumbuhan ini adalah data komposisi nutrisi dari USDA. Mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel berikut ini saya mencantumkan perbandingan beberapa bahan makanan dan kemudian komposisi asam-asam amino esensial atau asam amino yang harus dimasukkan dari makanan. Kita melihat bahwa semuanya terisi dengan angka. Semuanya terisi dengan angka by kedelai. Kedelai A itu maksudnya kedelai yang kering, kedelai B itu kedelai yang sudah diolah, yang sudah direbus. Semuanya terisi dengan angka artinya kita tidak bakal akan mengalami kekurangan dari asam-asam amino. Dan bukti yang terbaru tentang kualitas protein tumbuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi adalah sebuah review yang dilakukan oleh Marioti dan kawan-kawan yang dipublikasi tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian tentang asupan protein manusia yang mereka kumpulkan dan dianalisis, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa makanan tumbuhan beraneka ragam dan bervariasi cukup untuk memenuhi kebutuhan asam amino dan protein manusia. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait defisiensi asam amino dalam hal ini menurut mereka terlalu berlebihan. Tabel penelitian mereka berikut ini bahkan menyimpulkan bahwa sebenarnya pada seseorang bahkan yang vegan sekalipun cenderung mengonsumsi protein lebih dari yang minimal diharapkan yaitu dapat mencapai hampir 1 gram per kilogram berat badan. Sementara batas minimal pada orang sehat adalah sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah selain masalah protein, tadi sudah disinggung masalah kalori. Mari kita lihat keterangan dari Juliana Hever, seorang ahli gisi berikut ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ini ada gambar tiga lambung manusia. Lambung yang sebelah kiri, paling kiri dari bapak dan ibu, dari saya maksud saya adalah apabila kita mengonsumsi makanan tumbuhan yang utuh, maka 400 kalori sudah bisa memenuhi volume lambung. Sehingga yang terjadi adalah orang itu segera merasa kenyang. Tetapi kalau kita isi dengan daging sapi itu gambar yang di tengah, maka 400 kalori itu baru mengisi 1 per 4 volume lambung. Sehingga orang itu belum merasa kenyang, dia masih ingin makan karena belum merasa kenyang, volume lambungnya belum tercapai. Apalagi kalau diisi dengan minyak-minyak, makanan tumbuhan olahan, minyak itu baru mengisi kurang lebih 1 per 8 dari volume lambung. Sehingga ketika orang itu ditanya sudah makan, maka jawabannya akan sangat ngambang karena dia sudah makan tetapi volume lambung belum penuh sehingga dia belum merasa untuk kenyang. Sehingga yang terjadi menambah makanan untuk memuaskan rasa lapar dan akhirnya kita bisa lihat bahwa dari 400 kalori mungkin bisa jadi 800, bisa menjadi kemudian 1.600 dan akhirnya melewati kebutuhan manusia. Tetapi kalau kita isi dengan makanan berbasis tumbuhan utuh, maka dengan 400 kalori kita sudah merasa kenyang dan akhirnya kita tidak akan menjadi gemuk karena bahan-bahan makanan yang kita makan. Nah Bapak dan Ibu, sebenarnya berbagai rekomendasi nutrisi baik dari WHO maupun beberapa institusi kesehatan dunia, sebenarnya sekarang lebih banyak merekomendasikan makan lebih banyak makanan tumbuhan utuh dibanding makanan berbasis hewani atau makanan tumbuhan olahan. Vexit WHO misalnya, pada anjuran healthy dietnya mereka tidak lagi mencantumkan makanan hewani termasuk susu dan telur. Satu-satunya yang dicantumkan adalah ikan tetapi bukan untuk memenuhi kebutuhan protein, melainkan untuk memenuhi kebutuhan asam lemak omega 3. Tetapi berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa omega 3 dari tumbuhan yaitu alfa linoleic acid atau ALA, akan memberikan manfaat kesehatan yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan omega 3 siap pakai EPA dan DA yang berasal dari ikan. Sehingga cukup dengan menggunakan ALA, maka kebutuhan omega 3 kita akan terpenuhi. Anjuran global dari Dietary Guidelines for Americans juga menganjurkan lebih banyak makan makanan berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari Dietary Guidelines Advisory Committee juga menganjurkan hal yang sama yaitu fokus pada makanan yang berbasis tumbuhan. Sebagai kesimpulannya, kualitas makanan yang terbaik dapat dicapai dengan menggunakan makanan berbasis tumbuhan utuh. Makanan hewani pernah dianggap sebagai makanan berkualitas terbaik saat seluruh makanan tumbuhan di dunia ini musnah karena air bah. Tetapi sekarang, di saat kita memiliki ribuan jenis makanan tumbuhan dan dapat dikonsumsi secara utuh, maka makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan tidak lagi dianggap sebagai makanan yang memiliki kualitas terbaik. Ellen G. White dalam bukunya Petunjuk Diet dan Makanan Anda mengatakan kita tidak membuat satu garis tertentu sebagai aturan makanan. Tetapi kita mengatakan bahwa di daerah yang banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, maka makanan daging bukanlah makanan bagi umat Allah. Pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang satu buku. Dan kita sudah paham bahwa Alkitab menjadi satu-satunya buku yang bisa dipercaya kebenarannya dan tetap relevan sampai saat ini. Dari buku tersebut juga, kita mengetahui bahwa sebenarnya, makanan yang disediakan pencipta kita adalah makanan berbasis tumbuhan utuh. Kejadian 1 ayat 29 dan kemudian kejadian 3 ayat 18. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 3 ayat 18, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Selanjutnya, posisi makanan hewani dan makanan tumbuhan olahan akhirnya menjadi seperti yang disebutkan di dalam 1 Korinti 6 ayat 12. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Semoga kita sudah memahami prinsip kualitas ini dan sahabat depan kita akan belajar prinsip selanjutnya yang sebenarnya menjadi masalah terbesar bidang nutrisi saat ini yaitu prinsip kuantitas atau prinsip jumlah makanan. Pocoran untuk materi minggu depan. Ingat bahwa kualitas baik, tetapi kuantitas keliru, hasilnya adalah kesengsaraan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!